saya izin ya saya izin ya bedanya apa sih pak? bedanya sama yang mana? yang ini, yang sebelumnya apa ya bedanya pak? bedanya cuma di tampilan depannya aja sih sini ada default berapa? ya sama default berapa? kalau di belakang, kalau di depan bedanya di grillnya tapi bedanya gak ada cuma ada saja ini 4x5 manualnya ini 4x5 manualnya ini tingginya berapa pak? saya malu lebarnya berapa ini pak? kita lihat ini berapa ini? ini 3x5 5x5 5x5 25mm kalau yang tipe gini sudah ada plastiknya bed liner jadi gak ke gores? kalau yang tipe gini belum ada kalau yang tipe gini sudah ada bed liner lengkap dari bagnya sama tutupnya sekarang ya ada hairudsman khurIO media airspeed headwear depannya oke ini setelah oke buang ini kita lihat ini sudah dimodifikasi standarnya jobnya cuma buat 10 orang kalau ini dia sudah dimodifikasi dibikin VIP seat ini bisa dimodifikasi 15 seat ya? 15 seat bisa tapi di base yang ini cuma 9 seat yang sekarang display ya ini mobil disini 2800 dia lebih besar yang ini 2400 yang komoternya 3000 yang komoternya 3000 tapi belum VNT kalau yang ini 2800 tapi udah VNT tenaganya lebih besar disini identik sama komoternya 2800 kita lihat belakang kanan interiornya kita lihat sambil lihat ini sudah perulut rev ya pakai limpat oke duduk di baris ini 2 ini tegak ini ada armrest ini buat nyaman nih saat kegiatan tangkap rencana nih ini ada armrest nya dengan tempat minum ini ada gantungan jadi gue mau buat minum atau apa bisa takut disini nih ini 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 buat dokumen ya operasional buat tangkap rencana ini oke kita lihat ya di bagian depannya oke wah ada konsolnya ini lumayan lumayan ya buat MRT buat naruh lukumen bisa ini lumayan wah ini speedometer nya sudah di layar TFT dan ini fitur nya sudah ada spion nya sudah retrack dengan adjustable power nah ini head unit nya nih ini sudah ada fitur radio usb aux dan bluetooth nah sudah ada memiliki fitur globebox dengan chiller ini jadi buat nanti para rescuer ini tangkap rencana ini kalau lawan ini bisa minum nih jadi lebih dingin nih mantep oke itu langsungnya sudah ya nah pada setirnya ini sudah ada tilt dan telescopic ini dan sudah memiliki audio string switch ya ini memudahkan saat mengatur audio ini sama MI seperti ini ini seperti ini ya dan ini ada switch forward drive nya nih pada ini benderaan ini sudah ada fitur power outlet nya ya ada differential lock sama stubly control heel start assist trail sway control sama redivogger dan ini manualnya 6 percepatan ya jadi mantep banget nih jadi ini manual 6 percepatan jadi cocok banget nih buat anggap rencana ini bagus banget nih tuh mantep ya ada kapodeng disini kan nih jadi buat nanti gue mau minum jauh atau mau saat nanti lawannya aus jadi ada disini ini buat etol jadi dapat botol semua disini sama sticker kan ini manual ya nanti insya Allah ini mesin kayak teman Yasmin ini kemungkinan ini rencana ngambil yang tipe G yang manual sudah ada fog lamp depannya oke kita lihat di mesinnya kita lihat di mesinnya boleh lihat mesinnya boleh lihat mesinnya kita lihat mesinnya tapi kocenya lebih bagus kalo buat pencana nih di mag T e kita punti ya ini mesinnya ya ini mesinnya ya ini luasa ya ini bagus banget isi pak oke misi ya eh misi ya pak oke oke ini dari Thailand langsung ya dari sisi interiornya mobil ini menumpang tempat penumpang kabin dalam joknya bahan pabrik warna hitam ya berpatronnya abu ini jauh tada fitur ini lupa ya mobil ini sudah memiliki tiga buah airbag ya jadi settingnya lebih aman saat memudahkan perjalanan ya saat mulai tanggap bencana ada cowokan dua jadi aman jadi buat CD ya ini ada tulitnya ada CD nya nih jadi bisa mau buat lagu apa apa atau lagu religi ya oke itu aja sih emangnya ya golong kelayarannya tinggi 31 cm jadi mobil ini bisa buat di medan yang terkenal nih buat mobil tanggap bencana ini oke ya semuanya sekian dari kami ya dua komentasnya kami ini dari mesin kalian temennya Yasmin soal maikom roh kuli wapro kato pan banyanya bebas inch ya terima kasih terima kasih terima kasih